Sebuah kabel di kawasan Broni, kejamatan Tlanaipura, Kota Jambi, tampak turun dan mengganggu lalu lintas. Diduga kabel itu turun disebabkan karena tersangkut oleh kendaraan besar. Kabel listrik di kawasan Broni, kejamatan Tlanaipura, Kota Jambi, tampak turun dan rendah. Kondisi itu dapat mengganggu pemandangan dan lalu lintas di kawasan tersebut, bahkan dapat membahayakan masyarakat. Diduga kabel listrik tersebut mengganggu di kendaraan besar yang sedang melintas. Sehingga kabel tertarik dan menjadi kendor. Karena mengganggu lalu lintas, warga langsung menarik kapel agar lebih kencang. Kemudian juga diberi tanda dengan karun yang dikantung dan kayu di jalan. Sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati. Tadi informasinya ditabrak mobil, karena kabelnya terlalu rendah. Mobil apa yang menabrak? Infonya tadi pagi tadi bis. Itu dikasih tarung sama kayu? Tadi ada warga yang peduli dikasih kabel sama kayu supaya pengendara bisa melihat dan mungkin tidak membahayakan pengendara. Harapan kita kalau bisa kabel-kabel yang seberawun ini cepatlah ditertibkan, karena memang membahayakan masyarakat, terutama pengendara motor. Sementara warga lainnya tidak mengetahui secara pasti apa sebab kabel listrik tersebut turun. Ia hanya terkejut melihat kabel yang sudah dikantung oleh karun. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan-perbaikan. Kabel tersebut termasuk kabel-kabel yang semerawut yang ada di kota Jambi agar tidak membahayakan. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.